Intro Kenalnya apa aja nama Terus nama saya Nama Nama terus Asal Asal sama ya Mungkin saat ini di Taiwan lagi ngapain gitu Nama saya Twin Hosea Saya sekarang Kalau asalnya sama kayak Twin Dulu dari satu rumah Terus Sekarang di Taiwan lagi kuliah Lanjut kuliah Ambil jurusan apa ya Sekarang saya Ambil jurusan geologi Geologi Beda sama Twin Oke Halo nama saya Twin Hosea Dulu saya Teman Gerejanya Devin waktu di Jogja Terus sekarang disini saya kuliah juga Teknik industri Terus 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 Iya sama Thank you juga sama Devin yang udah Namanya invite Sama-sama sharing Jadi disini kita sharing Thank you juga aku Jelas Jelas kok Jelas Aku langsung masuk pembahasan ya Mungkin ya Ini kan banyak juga Titipan pertanyaan yang sebetulnya udah ada Tapi kita Mau bahas dulu nih Code Twin Nah kok Apa ya Code Twin Hosea Dan Code Twin Joshua ini Bisa sampai ke Taiwan itu Gimana ceritanya Ini sharing pengalaman ya Mungkin aku dulu ya Soalnya kan aku Apa namanya Lebih dulu kesini Jadi dulu waktu itu Sebelum Sebelum kesini kan aku kerja Sukses begitu Farmasi Terus waktu itu Waktu itu tuh Ada ikut kayak Semacam pengajaran Dulu Devin kenal Kuheri ya Nah waktu itu Kuheri ngajarin Tentang visi Visi dari Tuhan Kayak Setiap orang itu harus Tahu visi yang Tuhan Taruh dalam Hati setiap orang Kemudian dia harus tahu Agar Hidupnya itu Memenuhi visi dari Tuhan Nah waktu itu Kudoa sama Tuhan Tuhan kira-kira Aku udah ngikutin visi dari Tuhan Belum ya Terus Singkat cerita Waktu itu Tuhan Kayak kasih visi gitu Untuk jadi seorang pengajar Tapi kalau untuk jadi Seorang pengajar itu Kan harus sekolah lagi Kan di sini ya Nah waktu itu Aku tanya sama Tuhan Nah berarti ini Apa namanya Sekolahnya itu di mana Nah waktu itu Singkat cerita juga Kayak Tuhan jawab Itu di Taiwan Terus Singkat cerita lagi Saya mempersiapkan diri Untuk sekolah di Taiwan Dan jika Tuhan diterima Dan makanya bisa sampai di sini Itu dari aku Kalau Jadi kamu Kalau saya Sampai ke Kalau saya Kenapa bisa sampai ke Taiwan Itu sebenarnya memang Karena Dalam tanda kutip Memang harus kuliah lagi gitu kan Nah cuma sebenarnya Saya tidak Memasukkan Taiwan Dalam Saya pengen daftar Untuk kuliah lagi Itu sebenarnya Gak ada di Taiwan Tapi pada saat itu Saudara kembar saya ini Mempromosikan Taiwan Jadi Saya Ya udah daftar Terus Daftar sekolahnya Daftar beasiswanya Nah dulu Di tempat kerja saya Itu kayak ada Semacam raturan gitu Kalau misalnya Daftar Mau sekolah lagi Itu harus satu-satu Jadi misalnya Saya lagi daftar di Taiwan Gak boleh daftar di sekolah Di negara lain Takutnya kalau Dua-duanya Keterima nanti Jadi harus milih Malah Nanti tempat kerja saya Saya di blacklist gitu kan Ya udah saya tunggu Saya daftar di Taiwan Dan Pada saat itu Sebenarnya banyak Kendala gitu ya Dari Dari beberapa Tempat kerja saya Itu banyak kendala Tetapi saya lihat Pada saat itu tuh Tuhan kayak buka Jalan satu persatu gitu Malah pada saat Ada yang gak setuju Tapi pimpinan saya Selalu mendukung Kayak gitu Dan ya puji Tuhan Akhirnya pada saat Saya lagi Saya ingat lagi di lapangan Sama mahasiswa Itu Saya terima pengumuman Lewat email Bahwa saya keterima Di sekolah yang ini Dan bahkan Sebenarnya Kalau yang beasiswa itu Juga Tapi mungkin Anti ceritanya kali Oke Oke keren banget ya Dua-duanya punya cerita Masing-masing ya Berarti Kalau saya ingatku Kotwin Kotwin Yosua ini kan Dari S2 nya ya Sudah di Taiwan ya Berarti sudah berapa tahun ya Ko disana ya Ko disini tuh September September 2015 Berarti nanti September Tahun ini tuh Lima tahun Lima tahun ya Wow Keren banget Boleh ko Sharing Apa sih ko bedanya Kuliah di Jogja Suasana di Jogja Dengan Suasana kuliah di Taiwan Terus Orang-orangnya disana Kak gimana Boleh di sharing Sepengalaman ko Kalau untuk Samanya dulu ya Samanya itu adalah Menurut aku Bagi orang Indo Yang disini Itu tuh Perasaannya bagi aku ya Itu mirip sama Aku di Jogja Kenapa? Karena Di Jogja itu tempat Meranta orang-orang Sekolah gitu ya Nah disini Sebagai seorang Mahasiswa Itu banyak juga Orang-orang Indonesia Yang disini Belajar di Taiwan Itu Berarti Persamaannya adalah Sama-sama Menjadi tempat Kantor untuk sekolah Jadi Sebenarnya ada mirip nih Antara Jogja Bahkan dari segi Segi pelayanan aja Pelayanan di gereja pun Di gereja sini Sama di gereja Jogja Itu mirip Yaitu Akan ada yang datang Dan pergi gara-gara lulus Datang gara-gara masuk sekolah Dan lulus gara-gara Nah itu mirip banget Seperti yang terjadi Di Babarsari Atau di Jogja Nah itu samanya Kalau bedanya Mungkin dari segi ini ya Kalau dulu aku Gak tau ya sekarang ya Kalau dulu pas zaman itu tuh Sekolah di Di Indonesia Itu Kalau kita mau Bimbingan sama dosen Kayak contohnya Bimbingan skripsi Kayak gitu Kita yang nyari dosen Jadi Kita lihat jadwalnya dosen Terus kemudian Kadang-kadang kita antri Kadang-kadang kita udah nunggu Tapi Gak bisa ketemu Dan sebagainya Kalau disini tuh Aku balik Jadi dosennya yang buatin jadwal Untuk mahasiswanya kamu Hari ini Jam segini Contohnya saya Hari Selasa Jam 2 Sampai jam 3 Itu adalah jadwal kamu Ketemu sama dosen Jadi Kamu harus dateng Pada jam tersebut Jadi Itu yang membuat Kita Kan pasti ada bosannya ya Kayak ada malesnya Kayak gitu Tapi yang membuat kita Mau gak mau Harus ada progres Deskripsi kita Karena Kan Kita yang dicari ya Bukan kita yang nyari dosen Kalau kita yang nyari dosen Nah Kadang-kadang kita Kalau lagi males Ya udah gak asal nyari Itu bimianya Meku depan Oh Kalau dari Kuhus ya Saya kurang lebih sama Cuma Saya tambahin aja Yang kerasa banget itu Suasana Atau atmosfer Riset Jadi disini tuh Apa namanya Karena Kami kan S2 S3 gitu kan Jadi Yang terlihat banget itu Adalah Suasana risetnya Itu beda banget Kalau disini tuh Kayak memang Mahasiswa itu Apa namanya Memang harus di lab terus Harus di lab Untuk ngerjain riset Dan disini selalu ada Setiap minggu itu Kita harus ada Progress riset Nah itu yang mungkin Sebenernya Mungkin saya di Indonesia Mungkin udah ada yang seperti itu Tetapi Atmosfer itu tuh Belum merata Gitu di setiap kampus Saya pikir itu sih Jadi Itu bedanya Kalau samanya Sebenernya Kalau saya melihat adalah Tapi menurut saya ya Menurut saya Ada hal yang lebih bagus Di Indonesia Contohnya adalah Ketika dosen ngajar Itu konteksnya di kampus saya Jadi kalau disini Itu dosen ngajar itu Bener-bener Kayak nyuapin gitu Jadi masih satu arah Gitu Tapi kalau di Dulu di Indonesia Itu Ngajar itu udah Student centered learning Jadi Bener-bener Bagaimana Mahasiswa itu bisa Lebih aktif Dalam berdiskusi Nah kalau disini Di tempat saya ya Konteksnya di tempat saya Itu Lebih pasif sih Mahasiswa Itu menurut saya Kelebihan Indonesia Oh gitu ya Bicara mengenai tips Tips-tips ya Pasti adalah ya Ceritanya Kok bisa sampai Taiwan Itu kayak Nah dulu tuh Mengalami Kayak gimana aja Maksudnya Tips dan triknya itu Kayak gimana ya Kalau misalnya Yang nonton ini Pingin juga Bisa Kuliah di Taiwan Bahkan dapat Biasiswa kayak Koko-koko semua Bikin ini sih ya Sekarang Apa namanya Jadi Sebagai teman-teman Yang mau lanjut S2 Sebenarnya dulu Setelah saya kesini Itu tuh ada dua hal Yang Ada satu hal Yang membuat saya tuh Ada kayak Pahadigma baru Yaitu Dulu kan saya Kuliah S1 Selesai Kerja 4 tahun Kemudian baru Kuliah S2 Kesini Nah dulu tuh Teman-temannya itu tuh Adalah orang-orang Yang habis lulus S1 Langsung Sekolah lagi S2 Nah Di Indonesia dulu Pas waktu zaman saya Nggak tahu zaman sekarang Itu Kebanyakan orang akan Milih kerja dulu Sebelum S2 Tapi ternyata Sebenarnya Tidak salah Kalau kita selesai S1 Langsung S2 Justru dari Situ tuh membuat kita Jadi Lebih fokus Dalam Skill kita Lebih fokus Dari Apa namanya Ilmu yang kita dapatkan Kalau kita langsung Kayak gitu Memang Apa namanya Ada plus minusnya sih Kalau Contohnya Kalau habis kita kerja Kita kan jadi Ada pengalaman Dan bisa kita Aplikasikan Kuliah S2 Tetapi Kalau disini itu Mereka seperti biasa Kuliah S2 itu Seperti Seperti biasa Maksudnya Setelah lulus Yaudah Itu adalah salah satu Plan Orang-orang sini Setelah lulus S1 Itu adalah Kuliah S2 Nah kalau dari segi tips Adalah Yang jelas Teman-teman Ini sih Kayak apa namanya Kalau disini kan Bisa pakai bahasa mandiri Bahasa Inggris Tapi kalau kebanyakan Negara-negara kan Mereka pasti nyarinya Yang pakai bahasa Inggris Itu ini apa namanya Tutfall Jadi teman-teman Nyiapin Kayak Belajar tutfallnya Jadi selama kuliah S1 Itu kayak mempersiapkan diri Agar nilai timpulnya Tinggi Agar kemampuan Bahasa Inggrisnya Bagus Kayak gitu Terus Walaupun sebenarnya Saya juga bahasa Inggrisnya Gak bagus Cuman Asikarnya juga Apa namanya Jadi tips yang lainnya Adalah Kayak Ini Banyak cari info Jadi dulu Saya itu Daftarnya cuma satu kampus Tapi ternyata Kita bisa daftar Di beberapa kampus Dan Bisa jadi Ada pilihan Kampus ini Bisa kasih Biasiswa lebih gede Oh kampus ini Biasiswanya sekian Jadi bisa jadi pertimbangan Tapi dulu saya Cuma ada pilihan satu Jadi gak ada pertimbangan Kayak gitu Terus tip lainnya adalah Sekarang itu Di sosial media Sudah Banyak sekali info-info Tentang Biasiswa Dan setiap kampus Bahkan mungkin setiap negara Itu punya PPI Atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Nah setiap PPI Kebanyakan sekarang Sudah punya IG ya Jadi Mereka punya Akun IG Yang menampilkan Info-info Tentang apa aja Yang ada di Kampus mereka Atau di negara mereka Yang berhubungan Dengan pelajar Indonesia Ini Kalau Kalau Saya mungkin Konteksnya Ke Biasiswa di Taiwan Jadi kalau Saya Kalau mau Daftar Biasiswa di Taiwan Itu sebenarnya Di Taiwan itu ada Biasiswa yang dari Kampusnya Ada Biasiswa yang dari Langsung dari pemerintah Jadi Pada saat kita Mau Daftar ke Sekolahnya Itu Pada saat Admisi Ngisi form Itu akan ditanya Apakah akan Mendaftar Biasiswa sekolah Nah itu Saran saya Lebih baik Disetujui aja Jadi Daftar aja Biasiswanya Nah selain kita Daftar Biasiswa ke sekolahnya Kita juga bisa Tetap daftar Biasiswa yang langsung Dari pemerintahnya Kayak kalau di Indonesia Itu LPDP Nah Kalau misalnya Keterima dua-duanya Di sekolah Sama yang dari pemerintah Nanti sama sekolah Akan diarahkan Untuk diambil yang Dari pemerintah Karena sebenarnya Sumber dananya sama Jadi Lebih baik daftar Dua-duanya Oh Jadi Untuk dapat Biasiswa di Taiwan itu Jauh lebih mudah ya Dibanding ke Indonesia Berarti ya Kalau pada saat Kami daftar Mungkin Iya tetapi Dari tahun ke Dari Apa Semakin ke sini Itu yang daftar Jadi semakin banyak Jadi Kayaknya ketatatannya Ketatannya Semakin meningkat Tapi kalau pas Awal-awal dulu itu Kayak Masih belum banyak Yang tahu gitu Nah sekarang Kayaknya lebih luas Yang tahu Jadi Apa Kesempatannya juga Semakin sedikit Tapi menurut saya Tetap daftar Oh Oke paham-paham Jadi Kalau dulu Apa Gimana Tidak Ya doainlah Tapi Gimana ya Semisalkan Belum bisa Bahasa Mandarin Apakah bisa Apa harus Wajib bisa dulu Saya gak bisa Sekarang Masih belum bisa Sebenarnya Gak harus Bisa Cuman Apa namanya Kan nanti itu Jadi Ada dua Ada dua Status Tahu saya Bahasiswa Indonesia Di sini itu Yang pertama Sebagai Yang kedua Itu Bagi Foreign Student Nah dulu Kami itu Pakai jalur Yang foreign Student Nah foreign Student itu Kebanyakan Apa namanya Ada yang Kampus-kampus Yang sudah Buka program Bahasa Inggris Yang saya Masukin itu Dia Sebagian besar Mata kuliahnya Sudah menggunakan Bahasa Inggris Jadi Tidak harus Mandarin Dan Nanti itu Foreign Student Diwajibkan Ngambil Mata kuliah Mandarin Itu Dua semester Minimal Jadi Nanti Teman-teman Kesini Itu Juga Akan kesempatan Untuk belajar Bahasa Mandarin Nah itu Juga Kesempatan Yang Bagus Maksudnya Gratis Tapi Bisa Dapat Askil Baru Oke Oke Paham Itu Beasiswa Sendiriku Itu kan Sampai sana Itu kan Kita berarti Sudah keterima Di universitasnya Dan itu Dijamin Sampai lulus Ya Biayanya Itu Tergantung Performansi Si Mahasiswa Tapi Biasanya Tidak masalah Cuma Biasanya Ada Batas Rata-ratas Persemesannya Itu berapa Tapi Kalau Sungguh-sungguh Dan Saya yakin Teman-teman Indonesia Disini Sungguh-sungguh Jadi Bisa Memaintain Apa namanya Nilai Minimal Yang harus Capai Dan itu Aman Mahasiswa Oh Oke Kalau Untuk tempat tinggal Nanti Gimana Apakah Kita Masih mencari Atau Disediakan Asrama Atau Ada orang tua Angkat Atau Bagaimana ya Kalau tempat tinggal Jadi Ada dua pilihan Kita tetap harus Dalam tanda kutip Nyari sendiri Tapi ada dua pilihan Jadi pada saat kita Daftar Itu juga Pas kita ngisi Formnya itu Juga akan ditanya Apakah Kan tinggal di Asrama Atau Nyari Cosmo Jadi Kita bisa sekaligus Daftar Asramanya Biasanya Biasanya Kalau dulu Kalau di tempat Saya Satu kamar Isinya dua orang S2 S3 Itu Dua orang Tapi kalau Untuk S1 Kalau gak salah Empat orang Kalau di tempat saya Nah Tetapi Kalau bagi yang gak mau Tinggal di dalam sekolah Lewat asrama Itu bisa Di Luar sekolah Nah Itu tadi Seperti dibilang Kenapa pentingnya Kita melaporkan diri Atau nanya-nanya Sama teman-teman Di PPI Karena teman-teman Dari PPI Atau ISA Indonesian Student Association Itu akan membantu Kita untuk nyariin Kos-kosan Sebelum kita datang Sebelum kita sampai Di Taiwan Itu biasanya teman-teman PPI itu akan Nyariin kos-kosan Untuk kita Membookingkan Jadi kayak Reserve kosannya Nyariin Kayak gitu Jadi Apa namanya Kita tidak akan Kayak Ada orang tuangan Selamat gitu Tetapi akan Dibantu oleh Teman-teman PPI Oh Oke oke Paham Ini kok Mengenai PPI ya Ketika kita Mahasiswa Indonesia Ke Taiwan Apakah Itu akan Secara otomatis Tergabung dalam PPI ini Atau Asosiasinya Atau kita harus Mendaftarkan diri Baru bergabung Kalau kasus Di Taiwan ya Kalau kasus Di Taiwan itu Ada Kalau Kalau untuk Ving Yang Puran Student Kan ada Dua ya Tapi karena Bahasnya PPI Kalau yang PPI itu Di sini PPI itu Ada PPI negara Yaitu PPI Taiwan Dan di bawah PPI Taiwan Itu ada PPI-PPI kampus Contohnya Di kampus Kampus saya Di YJ itu Ada PPI Kampus kami PPI YJU Dimana Di situ Nanti Mahasiswa baru Yang datang Akan Diundang Untuk acara Welcome Party Atau Mungkin Teman-teman Dulu Kadang-kadang Kalau di Indonesia Kan ada Apa namanya Welcome Party Masih baru Kayak gitu Nah Di sini PPI Itu juga Biasanya Ngadain Welcome Party Jadi Welcome Party Tersebut Akan ada Kayak Perkenalan Tentang PPI Kampus tersebut Nah Yang dimasukkan Daftar Atau enggak Itu Nanti Di situ Kalau di YJU Itu ada Iuran per Bulannya Jadi Kayak Per semester Atau per Bulan Yang membuat Orang tersebut Tergabung Di dalam PPI YJU Tersebut Nah Fasilitasnya Apa aja Nanti akan Dijelasin Kayak Contohnya Tiap bulan Nanti akan Ada acara Yang Ada konsumsi Yang ada Di teman-teman Yang sudah Bayar Itu sudah Enggak perlu Enggak perlu Bayar konsumsi Lagi Terus nanti Kalau ada Acara-acara Cultural Nanti bisa Saling-saling Bantu Buat acara Oh Gitu ya Aku Oke Berarti Mahasiswa Indonesia Yang ada Di Taiwan Itu sebetulnya Mereka Aman ya Secara Secara Sosial Secara Karena masih ada Perkumpulan Orang Indonesia Berarti ya Disana ya Benar banget Benar banget Jadi Enggak perlu Tak Sendirian Oh Benar-benar Maksudnya Kalau ada kesulitan Tinggal hubungi PPI Nanti sama PPI Akan dibantu Gitu kan Oke Lalu untuk Biaya hidup Coba Jalanjuh dulu Termasuk Penjemputan Jadi kalau Dulu kan kita Pikirnya Oh ini negaranya Kita belum pernah Kesana Nanti Nanti disana Gimana Sampai PPI itu Memikirkan Nanti pas Bandaranya Jemput Jadi Jadi pas Dijemput pun Nanti Pas nyampe Di Taiwan pun Jangan takut Sendirian Karena Biasanya Setiap PPI itu Akan ada Program Untuk jemput Mahasiswa baru Oke Berarti disediakan Jemputan juga Selain tempat Tinggal Jemputan Organisasi Komunitas Juga ada Wah keren Keren Oke Kutuin Sama Kutuin Kutuin Khusya Mengenai Biaya hidup Gimana Apakah Biaya hidupnya Jauh lebih tinggi Dari Indonesia Atau sebetulnya Sama saja Kalau Biaya hidup Itu sebenarnya Di Taiwan ini Kayak secara Umum Itu dibagi Tergantung kotanya Kalau misalnya Seperti di Indonesia Misalnya Biaya di Jakarta Sama di Jogja Itu beda Nah kalau di Taiwan Misalnya Kampus kita Itu di daerah Taipei Jadi Taipei kan Ibu kotanya Jadi itu harganya Lumayan mahal Apa namanya Perbandingannya Kayak gini Kos-kosan Kos-kosan Di daerah Taipei Yang teman saya Yang saya tahu Di daerah yang Lumayan Satu kota Itu Dia Satu orang Bisa setiap bulan Itu sekitar 3.750.000 Itu satu orang 3.750.000 Itu kursus rupiah ya Ya kursus rupiah Saya langsung rupiah Nah kalau di tempat saya Kosan saya Itu sebulan Dalam tanda kutip Cuma 1.250.000 Padahal sebenarnya tempat kami Itu tidak terlalu jauh Dari Taipei Sebenarnya Itu berapa 1.250.000 Terus Itu tidak terlalu jauh Dari Taipei Nah kalau misalnya Teman-teman kuliahnya lagi Di daerah lebih selatan lagi Kayak di Kainan Maicong Itu setahu saya Lebih murah lagi Biar hidupnya Termasuk makanan juga Gitu Jadi Tapi kalau Kalau di daerah saya Itu kurang lebih Kurang lebih itu mirip Kalau harga Di daerah Depok dulu saya Saya masih di Depok Ya itu Kurang lebih sama Di daerah saya Nah tapi sebenarnya Kalau Kalau saya kan Hampir tiap hari Jajan ya Pernah masak Jadi Kayaknya sih Masih Masih oke sih Masih apa ya Masih affordable Gitu Kalau misalnya buat yang Mahasiswa Dengan Uang biaya siswanya Itu masih bisa Dan disini juga Ada catering Catering Masakan Indo Kalau di kampus saya ya Di kampus saya Kamus dia juga ada Jadi ada catering Masakan Indo Yang Rasanya enak Tapi harganya Lumayan terjangkau Buat harga mahasiswa Jadi sebenarnya Kalau kita Mau tiap hari Makan catering Kan menunya Ganti-ganti ya Tiap hari Itu pun sebenarnya Udah oke Gitu Nah kalau Mau di asrama Itu lebih murah lagi Lebih murah lagi Ya itu sekitar Kalau di tempat saya Itu 4 juta Untuk Satu semester 4 juta Oh murah sekali ya 4 juta Satu semester ya Kalau di kampus Karena kan kampus J negeri Kampus saya Swasta Kalau yang di Swasta itu Kalau gak salah Satu semesternya itu 12.000 itu berapa ya 6 juta 6 juta 6 juta Lebih mahal ya Lebih mahal sedikit ya Oh oke Wah keren banget nih Terus Kotwin Dan Kotwin Joshua ya Manggilnya Kotwin gitu ya Kotwin sendiri Tantangannya apa ya Tantangannya apa ya Kalau saya Kalau saya kan gak Belum pernah Belum pernah Les Mandarin Dan sebagainya Di lab saya itu Bahasa Inggrisnya juga Tidak begitu lancar gitu kan Jadi Nah gak mau Kadang jadi susah Untuk ngobrol sama mereka Nah Sebenarnya itu juga Salahnya saya sih Kurang melatih Bersama dari saya Cuma Salah satu Tantangan di pertama-tama itu Itu sih Tapi Puji Tuhan Apa namanya Pas Awal-awal itu Teman-teman Apa Teman-temannya itu Baik sih Mereka orang sini itu Ya ramah Mau Mau merangkul Kayak gitu Jadi kalau misalnya Saya butuh apa Ke post office misalnya Atau mau belanja apa Mereka akan Ajarin dulu gitu Itu yang Saya Terus kalau misalnya Di riset Karena atmosfer riset ini Disini itu dalam Tanda kutip ya Secara jujur Ada Pressure Nah itu juga Merupakan tantangan sih Tetapi Saya bersyukur Saya dapat dosen yang Saya rasa Dia memiliki hati Bapak yang bagus sekali Dia Sangat Bapak sekali Jadi dia Memahami Mahasiswa-mahasiswanya Walaupun Beliau Menuntut Untuk Kita ada progres Tetapi Dia tetap Mau ngajarin Mau ngasih tau Kendala Kalau misalnya Kita ngalami kendala Kayak gitu Asal kita komunikasinya baik Itu sebenarnya Harusnya gak jadi masalah Oke Kendala bahasa ya Berarti Kalau dari Kosea ya Kalau dari Koyosua Sebenarnya ini sih Apa namanya Dulu sama Waktu sampai sini Mandarinnya Walaupun udah Prabeja di Indonesia Tapi Ini pada orang Ngomong apa ya Kok cepet banget Kayak gitu Jadi Pertama tuh Gak bisa nangkep gitu Tapi justru Itu tuh kayak Dulu tuh Mungkin kesaktian kali ya Jadi dulu tuh Ada satu Di gereja Itu tuh Ngomong Dulu tuh dia Dia tuh Mandarinnya keren banget Dia penerjemah Kalau di gereja tuh Dia penerjemah Terus Cici-cici ini tuh Pernah kesaksian kayak gini Apa namanya Dulu saya tuh Gak pernah bisa Udah belajar Mandarin Di tempat yang paling bagus Lalu saya gak bisa Akhirnya Dia doa sama Tuhan-Tuhan Roh kudus kan guru ya Jadi Tuhan Pasti Kalau Tuhan guru Tolong Ajarin saya Bahasa Mandarin Dan akhirnya dia Dengan Tuhan untuk bisa Bahasa Mandarin Terus saya juga Doa gitu sama Tuhan Roh kudus kan guru ya Saya pengen minta Tuhan Tolong bantu saya Untuk Bisa belajar Bahasa Mandarin Terus waktu itu Dengan Apa ya Maksudnya Tuhan tuh kayak Apa namanya Mengkondisikan saya Untuk terus belajar Terus belajar Bahasa Mandarin Kayak nonton Drama Taiwan Kalau biasanya nantinya Draper ya Waktu itu Saya suruh Nonton Drama Taiwan Terus Apa namanya Dan waktu itu Dosen saya Meminta saya Untuk jadi ASDOS Nah ASDOS itu Untuk anak-anak S1 itu Mereka orang haiwan semua Nah dari situlah Tuhan kayak Apa namanya Memstretch Kapasitas saya Untuk bisa Belajar bahasa Mandarin Nah dari situ Tantangannya adalah Bahasa Tetapi Tuhan bantu Untuk bisa Mengimprove Bahasa Mandarin Saya Sampai Puji Tuhan Apa namanya Sampai saat ini pun Diminta Dosen untuk jadi ASDOS Tetapi Komunikasi ke Teman-teman Mahasiswa itu Udah jauh lebih Lancar Dibandingkan Waktu awal-awal Jadi ASDOS Itu tantangannya Itu Selain itu Pressure sih Sama-sama Hushya bilang Kuliah disini itu Mungkin Kalau teman-teman Nonton Drapor gitu ya Kayaknya kok Hidupnya indah Kayak itu Tapi Dia punya teman Di Korea Terus kemarin Sempat main kesini Dia cerita bahwa Teman-teman tuh Kalau mau melihat Korea Jangan melihat drapornya Tapi Kalau teman-teman Jangan gara-gara Nonton Drapor Jadi pengen sekolah Di Korea Dia bilang kayak gitu Karena sangat Seperti bumi dan langit Gitu bedanya Karena Pressure sih Mesti Apa sih Pressure-nya itu tuh Tinggi dalam kuliah Mirip disini Walaupun Kayaknya Pressure-nya Setinggi di Korea Setinggi di Korea Disini tuh Dosen akan meminta Progres Setiap minggu tuh Progres tuh Kayak suatu kewajiban Jadi Kalau kita lengah sedikit Malah sedikit Itu bisa Tinggalin progres Yang mungkin Teman-teman Profesor kita Akan menegur kita Ya gitu Dan Macem-macem sih Tipe dosen Kalau tadi Saya bilang Seperti hati Bapak Kalau dosen saya Itu juga agak Strik sih Jadi kayak Kalau marah ya marah Tapi ya tetap Ada Wah keren Kalau kuliah Kuliah disana Apakah dari pagi Sampai malam Terus Koko kan rajin Ke gereja ya Apakah Ngatur waktunya Itu mudah Kalau disini Kuliahnya Tapi jujur ya Kalau untuk gereja Itu malah Lebih Di Indonesia Daripada disini Karena Disini itu Kondisinya beda Jadi Karena disini itu Bukan Negara yang Dalam artian Memantikan agama Seperti di Indonesia Jadi Kebanyakan Mungkin loh Mungkin kebanyakan Banyak yang gak percaya Tuhan Jadi Mereka Kayak Sabtu minggu Masih ke kampus Mereka masih Apa kayak gitu Jadi Kehidupan Gereja disini itu Akan lebih banyak Di hari Sabtu minggu doang Kalau di Indonesia Kan ada ibadah Tengah minggu Kayak Terbukar fresh Terbukar komusel Kayak gitu Tapi disini itu Hampir semuanya itu Di hari Sabtu minggunya Jadi Untuk Kuliah Kita bisa lebih fokus Lebih fokus Untuk di kuliah Kayak gitu Karena kuliah disini Mirip Sumpah Kayak di Indonesia Ada yang dari pagi Siang Sore Sampai malam Paling malam itu Kalau di kampus saya Mulai setengah Setelah setengah Setengah Kalau kami Kayaknya sama sih Jadi memang Karena kuliahnya Biasanya Semua Semin Sampai Sabtu Eh sorry Sampai Jumat Jadi Sabtu minggu itu Memang free Jadi kalau Misalnya kita Mau tetap Begih waktu Misalnya mau ke layanan Mau ke gereja Itu Sebenarnya bisa Tetap bisa sih Karena memang Tidak Hampir tidak ada Selatan Teman minggu Paling ada doa Maksudnya Itu pun sebenarnya Dua jam Aja Jadi harusnya Tidak terlalu Menggantung Tapi kalau kuliah Ya Kalau yang S1 S2 Itu bisa sampai malam Oh Oke Oke Sorry Ini suara aku Kedengeran ya Sekarang ya Aku pakai Oke Oke Tadi agak hilang-hilang Soalnya Oke Kutuin sendiri Ada gak Apa Ini sih Saran dan masukan ya Supaya nanti Waktu Orang-orang yang Nonton video ini Itu Pingin kuliah ke Taiwan Itu gak kaget Saran masukannya Gimana ya Terus Mengenai gereja ya Dua pertanyaan langsung ya Mengenai gereja Terus tempat ibadah Mungkin seperti Masjid dan lain-lain Apakah disana Orang-orangnya toleran-toleran Atau Bagaimana Kayak gitu Yang pertanyaan pertama tadi Ini ya Tips ya Eh apa Saran Saran kayak gitu Ini sih Yang jelas Walaupun Kita kuliah Bahasa Inggris Disini Tetapi Bahasa Mandarin Itu sesuatu Yang penting juga Disini Jadi Kalau teman-teman Ada visi Untuk kuliah di Taiwan Sebaiknya Belajar Mandarin Sebaiknya Tetap belajar Bahasa Mandarin In conversation Kayak gitu Terus Apa namanya Bahasa Inggris Juga Karena kan teman-teman Kuliahnya pakai bahasa Inggris Jadi sebaiknya Memperdalam Bahasa Inggris Kayak gitu Walaupun Untuk daftar disini Kalau Menurut saya Tufalnya Enggak harus tinggi-tinggi Maksudnya cukup Dulu saya Enggak terlalu tinggi Tapi Jutuhan keterima Teman-teman saya Yang lebih tinggi Juga keterima Jadi sebaiknya Minimal dua itu Sama ini Kalau dulu saya Seperti yang kamu bilang tadi Tentang Tempat ibadah Sebaiknya Itu GBI Disini kami Dan ada beberapa Gereja lain Gereja Indonesia Kalau tipsnya Kalau dari saya Ini sih Tadi sama Selain itu adalah Cari informasi Sejelas-jelasnya Jadi Kalau misalnya Teman-teman mau Kuliah Kalau mau kuliah disini Itu banyak jalurnya Bisa kayak Misalnya saya Dapat informasi Dari Tuin Atau misalnya Kita bisa cari sendiri Di internet Terus kalau mau daftar pun Bisa langsung daftar Ke sekolahnya Ada juga yang daftar Lewat agen Jadi di Indonesia itu Ada agen Yang Yang Menolong untuk Mendaftarkan di sekolahnya Ngurusin kisah Dan lain sebagainya Nah Saran saya adalah Apa namanya Cari informasi Sejelas-jelasnya Terutama Kalau misalnya Teman-teman Ada petawaran Misalnya Biasiswa Tawaran Sekolah disini Kayak gitu Sebelum Say yes Itu boleh di crosscheck dulu Ke PPI PPI Taiwan lah Minimal itu PPI Taiwan Supaya kita bisa bantu Tolong Untuk mengecek Apakah ini informasi Bener atau enggak Karena itu Menurut saya penting juga Untuk di Crosscheck gitu Jadi Supaya untuk menghindari Hal yang tidak Yang tidak diinginkan juga Terus Kalau tempat ibadah Kalau yang muslim Di tempat saya Di sekolah saya Itu ada Jadi kalau Ada Selain musolah Di setiap Fakultas Ada juga Masjid pusat Itu juga ada Jadi sangat toleran Menurut saya Di Taiwan ini Saya sangat toleran Dan Masjid raya pun Di setiap daerah ada Di Taipei ada Di Chongli ini ada Saya pikir di Tauian juga ada Karena orang Indonesia Banyak banget disini Orang Indonesia Bener-bener banyak Kayak gitu ya Aku Wah keren-keren Wah thank you banget Aku ini Jadi banyak belajar ya Dari Koko berdua ini Mengenai Taiwan ya Sama-sama Komunitas itu penting Maksudnya Cari komunitas Biar Kita itu punya keluarga Di negara orang Nah Tuju banget Bener sih Karena di negara orang Kita kalau gak ada komunitas Juga repot ya Nanti ya Gak tau mau kemana Oke Tadi ada pertanyaan sih Koko Cuma pertanyaannya Mungkin gak menyangkut Mengenai Taiwan sih Pertanyaannya Kapan sih Kotwin balik ke Depok Ke Indonesia Oh tahun depan ya Kalau tahun ini gak bisa ya Corona ya Pandemi ya Jadi teman-teman saya Juga pada gak pulang Oh pada Pada gak pulang ya Karena corona ini Berarti Kalau pulang Misalnya kita Dari sini Bisa masuk Indo Nanti pulang ke sininya Harus di karantina lagi Jadi Kayaknya malah Dan nanti kalau kita pulang ke Indo Harus di karantina Dulu nanti habis waktunya Gara-gara karantina Jadi kayaknya pada apa Oh iya Bener sih Bener setuju Dua minggu ya Menyita waktu Banyak sih Bener-bener ya Oke Koko mungkin Hampir Empat puluh menit ya Kita ngobrol ini Tapi aku rasa mungkin Udah cukup ya Mengenai informasi Mengenai Kuliah di Taiwan Mungkin terakhir aja ya Ini terakhir pertanyaan Pak Mukas Sebelum saya tutup ya nanti Apa Rencana Kutuin Berdua ini Setelah Lulus Dari Taiwan Di Indonesia Mau ngapain Kan rencana Mau balik Indonesia Kan kok gak disana Mungkin rencananya Itu sih Apa namanya Lulus Pasti kembali lagi Ke Jogja Untuk Untuk mengajar Untuk kerja Di kampus Almometer saya dulu Terus Ya mungkin itu sih Sama Ini sih Sebenernya Saya pengen banget Ada kerinduan Itu kayak Karena Ada pengalaman disini Jadi kayak teman-teman Nanti yang Entah nanti Mahasiswa di kampus tersebut Atau di kampus-kampus lain Atau mungkin Teman-teman di gereja kita Di mana Di Mesti di 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 babasari sana Kalau Mereka Mereka Menginginkan Untuk ke Ke Taiwan Itu Kayak istilahnya apa ya Kayak jadi Maksudnya Non-formal Consultant Jadi biar teman-teman Yang mau ke Taiwan itu Bisa dibantu Kayak gitu Maksudnya ada kerinduan Disitu Oke Mau bantu Teman-teman yang Pingin kuliah Di Taiwan Berarti gitu ya Aku jadi Konsultan Ya tapi Non-formal Konsultan Non-formal Ya istilahnya Mau bantu gitu ya Aku Berarti balik ke Atma Jaya lagi ya Aku Jadi dosen di sana ya Iya Kalau dari Kuhusya Iya Kalau saya sama Paling balik Pasti harus balik Dan saya juga Sebenernya Devin ini Dalam minggu ini Orang keempat Yang tanya hal yang sama Tapi saya tetap Jawabnya pulang Pulang ke Indonesia Karena Walaupun disini Enak sih Jujur Kayak Transportasi Fasilitas Enak Tapi tetap Hati saya Di Indonesia Apa yang Kalau saya pengen Harap Keriduan saya Kalau pulang ke Indo Kalau dari segi Akademik Saya pengen banget Menularkan Ini sih Atmosfer Riset itu Ke Ke mahasiswa Mungkin nanti Kalau misalnya Saya dipercayakan Untuk ajar Itu pengen Atmosferi itu Yang dibawa Dan sama Data Penting tentang data Karena di Indonesia Kalau di konteksnya Geologi Data geologi Kita itu Di Indonesia itu Masih Apa ya Masih perlu Banget di Perbaiki Dan Itu gak mungkin Bisa Dalam tanda putih Kayak misalnya Saya sendiri Saya pengen Ngajak Teman-teman Geologi juga Di Indonesia Untuk Sama-sama Membangun Data yang bagus Itu harapan saya Terima kasih